Ya total Jemaah Haji asal Kalimantan Barat yang meninggal hingga 10 Juli 2023, berjumlah 8 orang. Faktor lanjut usia, kelelahan dan cuaca ekstrim di Tanah Suci hingga meninggal dunia. Seluruh Jemaah Haji asal Kalimantan Barat yang meninggal tersebut dikebumikan di Tanah Suci Megah, Arab Saudi. Berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji daerah Kalimantan Barat, Jemaah Haji asal Kalimantan Barat yang meninggal terus bertambah hingga 10 Juli 2023 lalu ada 8 orang meninggal dan rata-rata yang meninggal adalah Jemaah Haji yang berusia di atas 70 tahun. Ibadah Jemaah Haji kali ini kembali ke normal atau jumlah kuota yang banyak sehingga Jemaah Haji lansia turut dan hal ini berbeda pada ibadah haji sebelumnya dengan pembatasan kuota dan usia bagi Jemaah Haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji daerah Kalbar, Harison mengatakan faktor meninggalnya para Jemaah Haji dari Kalbar karena faktor lanjut usia, kelelahan, seluruh Jemaah yang meninggal langsung dikebumikan di Mekah. Memang sudah ada 8 Jemaah Haji kita yang meninggal dunia di Tanah Suci ya, ada satu kasus yang memang karena heat stroke ya, itu karena serangan panas di sana ya, kemudian ada sebagian besar itu sebenarnya karena serangan jantung yang sebenarnya disebabkan oleh faktor kelelahan dan juga memang faktor Jemaah Haji-nya sudah lanjut usia ya. Nah ini yang menyebabkan terjadinya 8 Jemaah Haji kita meninggal di Tanah Suci. Hingga kini diakui Panitia Penyelenggara Ibadah Haji daerah Kalbar tidak mendapat keluhan dari para Jemaah terkait ketersediaan makanan dan transportasi selama di Tanah Suci, berjalan dengan aman dan lancar. Tim Liputan TV Kalbar melaporkan. Tim Liputan TV Kalbar melaporkan.